BINUS University kembali mengadakan kuliah tamu dengan mengundang Professor Josafat Tetuko Sri Sumantyo. Diketahui bahwa Head Department of Environmental Remote Sensing di Chiba University, Jepang adalah salah satu peran yang dimiliki Josafat dalam karirnya saat ini. Dalam seminar ini sendiri, terdapat beberapa hal yang ia sampaikan. Di antaranya adalah pembuatan dari pengembangan teknologi seperti high current low frequency, ground penetrating radar, dan electromagnetic modeling of charge scattering, hingga kegunaan dari teknologi itu sendiri kepada bumi. Josafat juga menjelaskan tentang beberapa hal yang perlu dilakukan generasi sekarang untuk kedepannya. Baginya, tidak memiliki uang bukanlah penghabat bagi manusia dalam mewujudkan teknologi. Setidaknya, manusia memiliki pensil untuk menulis gagasan yang bisa diwujudkan. Mulai dari latar belakang penggunaan gelombang microwave dalam radar, hingga solusi yang bisa ditawarkan untuk musibah gempa bumi menjadi pertanyaan yang perlu dijawab oleh Profesor Josafat. Ia mengaku bahwa kondisi Indonesia yang berawan memacu dirinya untuk membuat sensor yang menembus awan sekaligus kabut. Sedangkan, untuk masalah gempa bumi, dirinya menghibau kepada pihak berwenang untuk melakukan pemantauan di titik rawan gempa sekali dalam sehari. Isu khususnya, saya kira isu ada untuk skill Indonesia, regional, atau dunia. Jadi, pertama untuk Indonesia sendiri, seperti kita lihat sendiri, sekarang jumlah penduduk kita kan mulai bertambah dan mungkin tahun 2024 juga jumlahnya mungkin sekitar 300 juta orang. Itu kan sangat powerful kan ya. Dan itu jumlah penduduk seperti itu kan pasti impact terhadap lingkungan juga sangat besar sekali. Nah, sekarang dengan bertambahnya jumlah penduduk dan lingkungan juga berubah, saya kira kita perlu balance ya. Karena manusia kan perlu tinggal di tempat yang nyaman ya. Kita perlu memonitoring ya lingkungan tersebut. Nah, untuk memonitoring itu kita perlu mengembangkan teknologi-teknologi yang bisa monitoring entah itu skillnya untuk sekitar kota atau bahkan kelurahan saja, itu bahkan sampai segala Indonesia. Saya kira setiap orang punya talent, punya kemampuan masing-masing yang bisa kita tonjolkan. Seperti tadi juga saya tanyakan bahwa sebenarnya kita punya, pilih saja satu saja, hal yang bisa menjadi modal kita untuk kita memberikan solusi, kontribusi kepada dunia. Nah, itu saya harapkan dari BINUSAN ini tidak hanya satu, dua, bahkan semuanya mudah-mudahan bisa menjadi agen-agen untuk memberi solusi untuk masalah di dunia. Yes, thank you very much.